Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Untuk pertama kalinya smartphone Tekno Masuk ke studio Legawa Gadget Dan yang di depan kita ini adalah Tekno POVA Saya sudah penasaran ya karena ini untuk pertama kalinya Saya mau unboxing smartphone Tekno Oke, daripada penasaran langsung saja kita ke Gadget Unboxing Bisa kita lihat untuk box dari Tekno POVA Ini didominasi oleh warna abu-abu Untuk bagian depan ini ada tulisan Tekno POVA Samping kanan ini ada tulisan POVA dan Free Tempered Blast Cukup baik Sisi kiri terdapat ini fitur unggulan dari Tekno POVA Jadi tidak di belakang dan ini ada garansinya Bagian atas ada tulisan Tekno dan ini ofisial resmi dari Manchester City Yang nomor 1 di Premier League saat ini Untuk bagian bawah ini terdapat IMEI dan dibuat di Indonesia Warna yang kita beli adalah Dazzle Black jadi yang warna hitam Untuk bagian belakang ini sedikit polos dan ada tulisan Google Assistant Serta ini spesifikasi lebih lengkapnya dari Tekno POVA Oke, langsung saja kita unboxing Untuk barangnya ini masih segelan Jadi kita belinya online lagi Soalnya agak susah untuk mencari Tekno Ini merek baru Langsung kita buka Oke, kita langsung disambut sama Tekno POVA-nya Ini dia Cukup besar Yang ada fitur utamanya Dan ini Helio G80 Processor Yang teman-teman tunggu ya Oke, kita keletek Dan ini sudah ada T-14-nya Oh, ini belum ada T-14-nya ya Belum terpasang Bagian belakangnya kita keletek juga Oke Jadi warna hitamnya cukup unik Ada garisnya kayak gini ya Ini jarang-jarang langka Cukup keren Menurut saya Kita lanjut lagi Kita singkirkan dulu Kemudian Ada tulisan Tekno 12 plus 1 Month Guarantee Jadi 13 bulan garansi Dan ini bukan sticker ya Saya kira sticker Cukup unik Maklum Masih baru Jadi Promosinya cukup digembor-gemborkan Dan ini ada tulisan POVA Di dalamnya terdapat Silicon Case Yang pertama ini ada user manual Yang pertama ini ada user manual Kemudian Oh, ini masih sama Manual group-nya Selanjutnya ini kartu garansinya Cukup panjang Dan ini untuk daftar service center-nya Jadi untuk service center POVA ini sama persis kayak Infinix Dan sudah cukup banyak ya di kota-kota Indonesia yang kota besar Cukup terjamin Cukup terjamin Kemudian kita buka Oh, sebelumnya kita mendapatkan tempered glass Mantap Ini beneran tempered glass Jadi keras Kejob Untuk POVA Ini pertama kalinya Saya mendapatkan tempered glass Dari sebuah paket smartphone Dan yang terakhir ini adalah Silicon Case-nya Silicon Case-nya cukup unik Jadi ada garis ini Dan lebih unik lagi Ada lambang Manchester City Ternyataan gak? Ini ada lambang Manchester City Jadi untuk fans-nya Manchester City Harusnya cukup berbangga ya Karena juga City lagi on fire sekarang Selanjutnya kita mendapatkan Ini Kepala charger Yang untuk outputnya Sebentar Saya cek dulu Maksimal sampai 18 Watt Jadi dia sudah support fast charging Kejob Kita taruh lagi Selanjutnya kita mendapatkan kabel data Yang untuk portnya Ini masih port micro USB Jadi belum type C Cukup disayangkan Tapi setidaknya sudah fast charging Sudah cukup baik Dan yang langka Kita dapat headset Ini dia Headset Walaupun terlihat Biasa banget headsetnya Tapi setidaknya kita dapat headset Ini sudah sangat jarang Dan yang terakhir Kita mendapatkan Ini Sim card ejector Setelahnya ini sudah kosongan ya Oke cukup sekian Untuk gadget unboxing Tekno POVA Jadi untuk kelengkapannya Ini yang paling lengkap Karena sudah dapat headset Kemudian tempered glass Dan yang terakhir adalah Silicon case Jadi sudah lengkap Tidak ada biaya tambahan Untuk mengurus POVA ini Cukup baik untuk Tekno Apabila ada masukan atau saran Boleh banget tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget Supaya saya lebih semangat lagi Dalam membuat konten Saya Mirza Legawa pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh